Putri Salju dan Sang Pemburu Pada suatu masa, Putri Salju dan Pangeran Encuan hidup bahagia di istana mereka. Pangeran, Putri, ada sesuatu yang ingin hamba sampaikan. Tentu saja kawan, apa yang kau perlukan? Begini, sewaktu kami pulang dari pertambangan, lalu beristirahat di kamar, tiba-tiba kami mendengar suara aneh. Tolong! Kami lalu memeriksa, kami berjalan di koridor panjang dan sempit, menuruni tangga. Lalu kami melihat, apa yang kau lihat, Ulung? Penjara bawah tanah, dan di dalamnya ada seorang pemburu. Benarkah? Jangan-jangan dia pemburu yang menyelamatkan jiwaku. Si jahat Hela pasti mengurungnya karena tidak menuruti perintahnya. Putri Salju dan Pangeran Encuan segera menuju penjara bawah tanah itu. Mereka membebaskan si pemburu dari sana. Terima kasih sudah menyelamatkan aku, Putri. Aku sudah lama sekali dikurung di sana. Sementara itu, di seberang istana, pada sudut gelap hutan, berdirilah sebuah patung batu. Ratu jahat Hela masih terjebak di dalamnya. Daun kov ada di dekat sana, dalam sebuah tenda yang dibuatnya dari empat batang kayu dan kain kotor. Dalam tenda, ia mencari mantra pada buku sihir untuk membebaskan Hela. Mantra gaib. Mantra sihir. Mantra awet muda. Hmm, awet muda. Mantra yang berguna. Baiklah, jadinya. Aha, aha. Ini dia ketemu. Ketemu. Dan kov keluar dari tenda, mengambil sebuah ranting pohon, dan mulai menggoyangkannya seperti tongkat sihir. Sekarang aku akan selamatkan ratuku. Abra krakaroka. Dari batu ke manusia. Dari manusia ke ratu. Tatatadada. Patung batu mulai berderak. Sesuatu yang ajaib terjadi. Tetapi kemudian, Hela berubah menjadi seekor siput raksasa. Ia merangkak mendekati Dankov dengan sungutnya yang berlendir. Mudur. Dankov sadar telah melakukan kesalahan, lalu berlari ke tendanya untuk mencari mantra lain yang tepat. Ah, siput. Harus diapakan ya? Hmm. Akhirnya ia menemukan mantra lain, dan mulai mengguncang ranting di depan si siput. Dan ini. Kali ini, Hela berubah menjadi katak raksasa. Dankov takut pada katak itu, dan berlari masuk lagi ke dalam tenda. Wah, aku pergi saja. Yang mulai berbicara dalam hati saat ranting masih dipegangnya. Ini sebuah gara-gara tujuh kurcaci itu. Tidak ada mantra yang pas. Bukan simsalabim. Bukan abrakadabra roka. Jadilah batu dasar kurcaci boderaka belaka. Kata-kata yang digumamkan Dankov ternyata sebuah mantra yang lain. Pada saat itu, para kurcaci yang sedang berada di kebun istana berubah menjadi batu. Putri saju, pangeran Antoine dan si pemburu terkejut. Oh, tidak. Kurcaciku, apa yang terjadi? Kenapa ini terjadi pada kalian? Katakan sesuatu. Oh, sepertinya mereka terkena sihir. Putri saju berlari menuju ruang di mana cermin ajaib disimpan, dan bertanya padanya. Wahai cermin ajaib, para kurcaciku, apa yang terjadi pada mereka? Kurcacimu, putriku. Mereka telah terkena mantra sihir dan kauf, yang sedang berusaha membebaskan Hela dari batu kutukan. Hah, adakah cara menghilangkan mantra-nya dan membebaskan para kurcaci? Ya, putri saju. Untuk membatalkan kutukan, kau harus temukan halaman buku mantra yang hilang yang tersobek dari buku sihir dan hilang dalam hutan. Putri menemui pemburu di ruang tahta. Ia menceritakan tentang halaman pada buku sihir, dan bertanya pada pemburu apakah ia bersedia menolong para kurcaci. Dengan senang hati aku akan menolongmu dan para kurcaci, putri. Sebuah kehormatan bisa menolong mereka. Si pemburu bersiap-siap lalu berangkat. Misinya adalah menemukan halaman buku yang hilang, agar bisa menyelamatkan kurcaci. Sementara itu, tidak jauh dari sana, dan kauf menyadari ada halaman buku yang hilang. Hmm, bisa jadi mantra yang aku butuhkan ada pada halaman yang hilang itu. Aku harus mencarinya. Ia tidak tahu, di mana harus mencari. Di bawah datuk tidak ada. Oh, di lubang ini. Tapi halaman yang dicari tidak ada. Tak jauh dari sana, halaman sihir ternyata tergantung pada batang pohon harapan yang berwarna-warni. Dan kauf dan pemburu berbarengan tiba di tempat itu. Mereka saling berhadapan. Dan kauf merasa agak takut. Tetapi kemudian mereka melihat kertas halaman itu tergantung di pohon harapan. Jarak antara keduanya dengan pohon itu sama. Mereka harus berlomba untuk sampai di sana. Dan kauf berlari sebisa kakinya yang pendek dan gemuk itu membawa. Tetapi pemburu punya ide yang lebih baik. Ia menyiapkan busurnya dan melesatkan anak panah. Hahaha, dia gemut. Coba lihat si kecil melesat. Dan kauf berlari sangat cepat. Anak panah nyaris tak dapat melampauinya. Tapi anak panah mengalihkan konsentrasinya. Membuat Dan kauf tidak menyadari ada batu di tengah jalan. Oh, aduh, aduh. Anak panah melintasinya dan menyambar halaman ajaib itu dari pohon. Oh, mestinya tadi kurapal manderawet muda itu untukku. Hmm. Dan kauf gagal lagi. Dan pemburu segera mengambil halaman ajaib itu dan kembali ke istana. Putri Salju meraih halaman ajaib yang diberikan pemburu. Lalu menuju ke tempat kurcaci. Wahai kini yang berubah menjadi batu yang tampak seperti boneka taman. Kini kurapa mantra memecah kutukan. Karena apapun yang jahat harus dipatahkan. Batu kurcaci perlahan mulai retak dan pecah. Lalu satu demi satu mantra batu terpatahkan. Pertama si ulung. Lalu si bodoh. Si pemalu. Si pemaras. Si riang. Si penasaran. Dan si pemalas. Hooray. Hooray. Kami bebas. Terima kasih putri. Dan terima kasih juga untukmu pemburu. Yeh. Aku tadi tidur seperti batu. Karena kami jadi batu. Putri salju dan tujuh kurcaci sangat bahagia. Karena mantra kutukan dapat dipatahkan. Dan sekali lagi istana kini damai sentosa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!